Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan situ channel Untuk kesempatan kali ini Ada mobil Espas Penyakitnya seperti ini kawan ya Kalau dingin Itu normal Tapi kalau Temperatur sudah agak naik 1.4 gitu kawan ya Atau lebih sedikit Sebelum separuh Itu masalahnya Tista terberat Terus Air keluar Kalau dibawa terus Terus menerus dibawa Jalan Akhirnya Anu Macet Macet Enggak bisa puter Berat kemelitik Gitu loh kawan ya Nah saya buka ternyata Pak cylinder headnya Enggak jebol kawan ya Apa ya Kayak renggang gitu kawan ya Ini kondisinya Itu kondisinya seperti itu Jadi ada yang lengket Ada yang enggak Ini yang enggak lengket Ini kelihatan yang enggak lengket ya Nah ada yang enggak lengket Yang itu lengket Yang putih-putih itu lengket Yang permukaannya ini permukaannya Ini putih-putih ini lengket Yang enggak lengket Ini yang Kita-muta Jadi permasalahnya Jemak paknya Kayak kurang rapat gitu Enggak dilem Jadi Jadi Usahakan kalau masang cylinder head Itu dilem kawan ya Biar Saat Mengembang panas Itu Enggak terjadi Kebocoran kompresi Ke air kawan ya Saat terjadi Kebocoran kompresi ke air Kadang-kadang Air itu lebih Tekanan lebih tinggi Jadi masuk ke Slinder head Saat masuk ke Slinder head Di start Perat gitu kawan ya Enggak kuat Jadi Biasanya didiamkan sedikit Berapa saat itu Anukaman Bisa di starter lagi Biasanya Masalahnya seperti itu Jadi Masalahnya ada dua ini Mobilnya ini juga Permasalah seperti itu Terus Itu mobil merah katana itu Sama Katana ini Mau saya bongkar juga Nanti Sama ini Masalahnya Saat panas Di starter juga Bukar dulu Slinder headnya Nanti bisa kita lihat Nanti Terus ini Slinder headnya Ini sudah di Scrub kawan Kebanyakan Kalau Paknya tadi Sudah Renggang Apa Jebol Sekalian Itu Masti Ini Melengkung Slinder headnya Melengkung Jadi ini Sudah di scrub Kawan Tinggal Cuci Ini sudah Di scrub Rata Tinggal Dicuci Disukur Sekalian Ini sudah Disukur Tinggal Pasang Jadi Permasalahannya Seperti itu Kira-kira Seperti itu Ya Bisa Dilihat Ini Paknya Permukaan Paknya Seperti ini Nanti Kasih Lihat Ini Paknya Ini Yang Enggak Lengket Ini tembus Ini yang Saat panas Masuk Kesini Airnya Dari sini Masuk Kesini Kompresi Jadi Di Stutter Berat Itu Saat Didiamkan Air Masuk Ke Selah Sela Ring Shaker Bisa Stutter Lagi Ini Kelihatan Ini Jebol Ini Belum Tembus Belum Jebol Tapi Tembus Ini Saat Panas Ini Saat Temperatur Panas Baru Masuk Kesini Kalau Enggak Panas Enggak Masuk Ini Biasanya Di Service Biasanya Ganti CDI Kalau Enggak Ganti CDI Ganti Coil Kabel Busi Busi Soring Ini Sering Masuk Businya Mati Karena Bercampur Air Yang Di Sebelah Sini Ini Kelihatan Di Tempat Terang Ini Situ Ini Lain Normal Lain Lain Tembus Seperti Ini Ciri Seperti Ini Kalau Saat Banyak Mobil Tapi Saat Dingin Nyaman Enak Terus Buat Jalan Temperatur Agak Naik Di Stator Berat Atau Di Stop Macet Sendiri Masalah Seperti Ini Ada Dua Mobil Tiga Kasus Mobil Yang Satu Belum Dibawa Kesini Hampir Sama Masalah Ini Peralatan Yang Lain Katop Ya Itu Yang Lainnya Masih Berantakan Nanti Cuci Semua Ton Kenas Normal Masih Uto Nukeran Masih Uto Tenaganya Masih Normal Juga Tenaganya Mobil Masih Normal Tapi Saat Panas Gak Bisa Stator Kira Kira Seperti Itu Permasalah Ini Kelalatannya Oke Seperti itu Untuk Permasalahan Mobil Ini Jadi Pak Selinder Head Nggak Jebol Kawan Ya Renggang Kemungkinan Nggak Dilem Dibersihkan Bener Bener Bersih Terus Dilanyah Dilanyah Di Dirat Dirat Dikeluarkan Dikasih Pembersih Dirat Keluarkan Kasih Pembersih Biar Ini Nggak Ada Kotoran Kalau Ada Kotoran Walaupun Pakai Momen Kencangnya Itu Nggak Rata Baut Sepuluan Baut Sepuluh Bici Ini Nggak Nggak Rata Kencangnya Jadi Usahakan Saat Mau Masang Ini Dibersihkan Untuk Baut Bautnya Ini Dibersihkan Kalau Udah bersih Ditaruh Di Solar Seperti Ini Nanti Biar Nggak Kering Kalau Kering Kalau Pakai BBM Yang Kering Pertalit Atau Pertamak Nanti Sering Macet Macet Kelatak Kelatak Jadi Ini Ditaruh Di Solar Seperti Ini Taruh Di Solar Biar Ringan Kayak Oli Kalau Oli Biasanya Itu Ditaruh Oli Olinya Masuk Drahtnya Rapet Sama Ini Dikerasi Juga Nggak Mau Masuk Karena Angin Kena Oli Nggak Bisa Keluar Jadi Pakai Solar Sular Dipersihkan Ini Harus Bersih Pakai Bensin Nggak Apa Apa Pembersih Kabulator Nanti Dilemer Dilehanya Kalau Sudah Normal Baru Siap Pemasangan Kira-kira Seperti itu Kawan Sampai Jumpa Lagi Di video Channel Berikutnya Tetap Di Salam Pupil Kira-kira Nampa Sampai 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 remot